Sebagai umat manusia yang hidup di geografis tropis provinsi Jawa Tengah, kita dituntut untuk tetap terus berkarya. Kadang, waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu terasa tidak cukup untuk menjawab tantangan kehidupan sehari-hari. Belum lagi, kita tak jarang juga dihadapkan dengan berbagai masalah, baik dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan yang sering kita abaikan, yaitu dari diri kita sendiri. Kesibukan yang dikaitkan dengan tingkat stres yang tinggi, gangguan pola hidup seimbang, serta mobilisasi merupakan salah satu faktor kebuncuran masalah baru di bidang kesehatan. Masalah kesehatan berkaitan dengan penyakit menular maupun tidak menular. Untuk mencegah keparahan dan proses penyakit tersebut, tubuh kita harus didukung dengan asupan nutrisi yang cukup dan tepat. Permasalahan gizi masih merupakan tantangan di dunia kesehatan Indonesia, bahkan di dunia. Permasalahan gizi di sekitar kita memang terkadang tidak asal mata. Hal tersebut dapat melingkupi gizi kurang, serta gizi yang berlebih hingga obesitas. Dari data riskesdes tahun 2018, angka kekurangan gizi masih cukup tinggi di Indonesia, dan diikuti dengan meningkatnya angka gizi berlebih serta obesitas. Angka obesitas orang dewasa pada tahun 2018 mencapai 21,8 persen. Angka tersebut terus meningkat mulai sejak tahun 2013. Untuk menjawab semua tantangan itu, RSUP Dokter Karyadi Semarang sebagai Rumah Sakit Runcukan Nasional di Jawa Tengg. Memiliki kelompok staf medik gizi klinik yang terdiri dari dokter-dokter spesialis gizi klinik yang berpengalaman serta bertanak aktif dalam menghadapi permasalahan gizi di Indonesia. KSM Gizi Klinik RSUP Dokter Karyadi berdiri pada tahun 2007, diinisiasi oleh dokter-dokter Bormona SS MPH SPDK dan Profesor Dokter-Dokter Endang Perluanisi SPDK. Tim KSM Gizi Klinik RSUP Dokter Karyadi saat ini diketuai oleh Dokter Khairudi SPDK. Dengan staf anggota yaitu Profesor Dokter-Dokter Hirtante Wahyu Subdakio SPDK Konsultan, Dokter Lutman Puruhita M.S.C. SPDK Konsultan, Dokter Etisa Adi Murubawani M.S.C. SPDK, Dokter Amalia Sutna Dianti SPDK, dan Dokter Feboi Kristianto SPDK. Saat ini, KSM Gizi Klinik RSUP Dokter Karyadi telah memperluas jangkauan terapi gizi klinik dan berbagai bidang. Pelayanan dasar gizi klinik adalah terapi gizi klinik atau medical nutrition therapy. Pada berbagai jenis penyakit seperti penyakit jantung, paru, saluran cernak, kanker, metabolik termasuk diabetes, hipertensi, dan dislipedemia, baik pada pasien rawat inap ataupun rawat jalan. Bapak, minggu depan kontrol, kita lakukan pemeriksaan lemak seperti kolesterol, triglycerid, HDL, dan LDL. Ini semua adalah profil lemak yang ada di dalam jalan teman. Pelayanan khusus yang disediakan oleh KSM Gizi Klinik antara lain, pelayanan gizi komprehensif untuk pasien geriatrik atau lanjut usia. Kelompok usia lanjut memerlukan terapi gizi khusus untuk menjamin kecukupan nutrisi akibat berbagai perubahan pada tubuh yang terjadi seiring dengan pertambahan usia. Salah satu pelayanan unggulan di RSUP Dr. Taryadi adalah transplantasi ginjal. Proses persiapan sebelum dan setelah tinggalkan sangat ditutupkan demi keberhasilan transplantasi. Gizi berperan penting dalam menunggu proses penyembuhan dan adaptasi pasien pasca operasi. Dengan pemberian makromotri dan mikromotri yang aneh kuat, pasien juga terhindar dari berbagai kelainan catabolik yang mungkin terjadi. Pasien yang dirawat di unit rawat intensif atau ICU dan bagi pasien dengan tindakan pemberdahan juga membutuhkan perencanaan gizi atau disebut juga perioperatif nutrition management. Perencanaan gizi ini dilakukan pada sebelum dan setelah tinggalkan pemberdahan dengan tujuan mempercepat masa penyembuhan pasien. Selain itu, nutrisi perioperatif pada beda bariatrik juga dikelola oleh tim gizi klinik RSUP Dr. Taryadi. Beda bariatrik adalah tindakan beda yang diindikasikan untuk pasien dengan obesitas berat. Pasien beda bariatrik memerlukan pengaturan pelambakan yang ketat dan pemantauan khusus agar tujuan utama tercapai dan memurunkan angka komplikasi. Terapi gizi klinik khusus juga diterapkan pasien yang membutuhkan penurunan berat badan atau weight loss management, juga untuk para peserta program keseluruhan dan kehamilan yang sehat atau Nutrition for Fertility and LJ Penalty. Di KSM gizi klinik RSUP Dr. Taryadi memiliki alat pengukuran terbuktahil yaitu Bioletrical Impedent Analyser atau disingkat BIA yang berfungsi untuk mengukur komposisi tubuh sebagai modalitas untuk menentukan diagnosis serta rencana terapi diet pada pasien. Terima kasih telah menonton! Setiap tahun, KSM gizi klinik bersama dengan Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia Cabang Jawa Tengah dan peserta program pendidikan dokter spesialis gizi klinik Universitas Diponegoro, Semarang mengadakan kegiatan ilmiah berupa simposium dan pelatihan berskala nasional bertajuk Semarang Clinical Nutrition Update yang membahas ilmu terbaru dalam bidang gizi klinik. Kegiatan ini diikuti oleh spesialis gizi klinik dari seluruh Indonesia dan sejawat multidisiplin lain. Selain itu, KSM gizi klinik rutin mengadakan kegiatan pengabdian seperti berperan serta dalam konsultasi gizi gratis yang bertempat di posyandulan siah, kerfri day, dan panti asuhan. Berbagai layanan KSM gizi klinik RS UP Dr. Karyadi dapat diakses melalui poliklinik gizi yang berlokasi di Pavilion Garuda, poliklinik merpati, dan instalasi kasuari. Pendaftaran secara online pun dapat dilakukan dengan mengakses website resmi RS UP Dr. Karyadi untuk dapat mempermudahkan masyarakat untuk menyesuaikan dengan jadwal praktek dokter spesialis gizi klinik. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, pilih daftar pasien baru. Lalu, klik kolom unit, pilih instalasi Garuda. Lalu, klik kolom poli, pilih klinik gizi Garuda. Pilih salah satu dokter, lalu pilih jadwal. Untuk bagian ini, kita bisa lewati saja. Lalu, kita isi data diri kita di kolom ini. Untuk nomor RM, cukup kita kosongi saja. Isi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nik. Lalu, pilih non-BPCS atau BPJS. Lalu, isi kolom hubungan dengan pasien. Lalu, isi nama pendaftar, alamat pendaftar, nomor HP yang bisa dihubungi, dan yang terakhir, pilih tanggal periksa yang kita inginkan. Pastikan semua kolom sudah terisi data diri kita. Lalu, klik daftar. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil terdaftar.